Dalam menempuh suatu kemahuan, orang harus merdeka. Tetapi kalau merdeka itu hanya diambil arti logatnya saja, tentu orang tidak akan terpakai dalam masyarakat. Karena tiap-tiap manusia dikekang oleh undang-undang pergaulan hidup yang tidak boleh dilengahkan. Untuk menjaga kedudukan dalam masyarakat itu, hendaklah dipakai arti kemerdekaan menurut patutnya. Kemerdekaan diri sendiri yang tidak merampas atas menyinggung kemerdekaan orang lain. Jangan takabur, jangan keras kepala, dan jagalah perasaan dan kehormatan diri. Kemerdekaan yang dipakai menuju kemahuan itu ialah kemerdekaan lantaran keras hati menuju cita-cita yang besar. Tidak terhalang walaupun oleh siapa dan dimana. Mempunyai ketetapan hati, pendirian, tunduk kepada kebenaran. Segala yang tersebut itu tidak hendak dikorbankan atau dilemparkannya, walaupun apa keuntungan lahir yang akan didapatnya. Karena harta dan kekayaan boleh datang dan boleh pergi. Tetapi, harga kehormatan diri adalah lebih tinggi dari segalanya, walau bercerai nyawa dengan badan. Orang yang merdeka ialah yang berhati teguh dan kuat. Tidak bergeser lantaran satu halangan. Tidak berubah lantaran satu rintangan. Baik rintangan musuh atau rintangan ketakutan. Dikerjakan suatu kewajiban yang dirasakan oleh hatinya. Bukan lantaran meminta upah, tetapi lantaran demikianlah yang diperintahkan hatinya. Bintang kehormatan tidak menipunya. Pangkat dan gaji tidak memperdayakannya. Orang yang merdeka tidak takut menderita lantaran melaksanakan kewajiban. Tidak mau menyembunyikan kebenaran yang telah dipilih oleh hati sanubarinya, walaupun banyak orang yang akan benci. Orang yang merdeka ialah orang yang tidak ditipu oleh nama kemasyuhuran dan pujian. Yang dicarinya ialah hakikat dan perhatian dari orang berakal budi. Orang yang merdeka ialah yang tidak membebek dan mengangguk menurut kata orang lain. Menulis apa yang didiktakan orang. Orang yang merdeka ialah orang yang berkata sebab hatinya menyuruh berkata. Dan diam sebab hatinya menyuruh diam. Perkataannya tidak berubah menurut perubahan zaman. Kalau sekiranya zaman itu akan mengingkari kebenaran. Dan belum berhenti sebelum keadilan menang. Tidak tertipu oleh sebab kebenaran kurang berwarna di mata orang dan kejahatan di anjung dipujikan. Orang yang merdeka ialah yang hormat pada dirinya dan sanggup memikul resiko. Sanggup bertanggung jawab. Dirinya berdiri sendiri dan tegak sendiri. Bukan di bawah pengaruh orang lain. Gagah perkasa tetapi tidak takabur. Kuat kemahuannya lantaran. Kuat keyakinannya. Kuat keyakinannya. Terima kasih.